Jika Anda mendengar kata nuklir, apa yang terpikirkan pertama kali oleh Anda? PLTN, bom nuklir, atau radioaktif yang berbahaya? Ya, tentu masih ada beberapa kata lain yang terintas saat mendengar kata nuklir. Di video kali ini, kita akan membahas tentang nuklir, mulai dari pengertian, penggunaan, kelebihan dan kekurangan, serta prospeknya di masa depan. Singkatnya, energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam indi atom. Energi nuklir telah merevolusi dunia kita dalam banyak cara, seperti pembangkit listrik hingga aplikasi medis. Mari kita bahas satu persatu. Salah satu penggunaan utama energi nuklir adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan reaksi nuklir yang terkendali untuk menghasilkan uap air, yang mendorong turbin dan menghasilkan listrik. Sumber energi yang handal dan efisien ini menghasilkan sebagian pasokan listrik di dunia, meskipun tidak sebanyak pembangkit listrik lain seperti PLTU atau PLTA. Selain pembangkit listrik, teknologi nuklir juga memainkan peran penting dalam bidang medis. Kedoktoran nuklir melibatkan penggunaan isotop radioaktif untuk diagnosis dan pengobatan. Teknik seperti pemintaian PET dan terapi radiasi telah merevolusi diagnosis medis dan pengobatan kanker. Lalu apa aja sih kelebihan dari energi nuklir? Kelebihan pertama adalah emisi gas rumah kaca yang rendah. Energi nuklir menghasilkan emisi gas rumah kaca yang minimal selama pembangkit listrik, menjadikannya alternatif yang lebih bersih dibandingkan dengan bahan pekar fosil. Karakteristik ini berkontribusi dalam mewarangi perubahan iklim dan mengurangi polusi udara. Yang kedua adalah kepadatan energi yang tinggi. Energi nuklir memiliki kepadatan energi yang sangat tinggi. Sejumlah kecil bahan bakar nuklir dapat menghasilkan jumlah energi yang substansial, menjadikannya sangat efisien dan hemat ruang. Yang ketiga adalah kemandirian energi. Energi nuklir mengurangi ketergantungan pada sumber energi asing. Negara-negara dengan kemampuan nuklir dapat mengembangkan infrastruktur energi yang lebih mandiri dan meningkatkan keamanan energi mereka. Sementara itu, ada juga beberapa kekurangan dari energi nuklir. Yang pertama adalah limbah radioaktif. Energi nuklir menghasilkan limbah radioaktif yang memerlukan penanganan dan pembuangan yang hati-hati. Meskipun langkah-langkah keselamatan yang ketatlah diterapkan, penyimpanan dan pengelolaan limbah nuklir dalam jangka panjang tetap menjadi tantangan. Meskipun PLTN dirancang dengan memperhatikan keselamatan, namun keselakaan juga dapat terjadi. Peristiwa seperti Chernobyl dan Fukushima telah mengingatkan kita akan konsekuensi bencana dari keselakaan nuklir, menengkankan perlunya protokol keselamatan yang ketat. Yang ketiga adalah resiko proliferasi. Teknologi yang sama yang digunakan untuk tujuan damai dapat berpotensi digunakan untuk aplikasi militer. Resiko proliferasi nuklir tetap menjadi kekhawatiran, memerlukan kerjasama internasional dan perjanjian non-proliferasi. Sebagai kesimpulan, energi nuklir dapat memberikan manfaat yang signifikan, termasuk membangkit energi bersih dan kemajuan medis, namun juga membawa resiko dan tantangan yang harus diatasi bersama. Seiring dengan kemajuan teknologi, para peneliti sedang mengeksplorasi cara baru untuk meningkatkan keselamatan nuklir, pengelolaan limbah, dan upaya non-proliferasi. Itu saja untuk video hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!